Baik Bapak-Ibu sekalian, di hari ini kita akan bicara tentang wisata halal, bisnis syariah wisata halal. Ada orang mengatakan namanya wisata halal, ada orang mengatakan namanya wisata syariah. Kalau kita perhatikan patwa DSN 2016, namanya pariwisata syariah, bukan wisata halal. Di banyak negara digunakan sekarang namanya istilahnya muslim-friendly dan berbagai macamnya. Ada islamik dan berbagai macamnya. Coba kita akan perhatikan. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, wisata halal. Kita akan perhatikan, wisata halal berarti ada dua, wisata dan halal. Berarti wisatanya harus menuhi kehalalan. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa itu pariwisata halal? Adalah bagian dari industri pariwisata yang ditunjuk untuk wisatawan muslim. Pelayanan wisata dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan islam. Nah salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta pasitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Lalu kemudian selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam melaksanakan ibadah selama perjalanan. Kemudian ini berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun azan jika telah mengasuki waktu sholat. Selain tentunya tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan islami selama perjalanan. Nah ini saya rasakan terakhir saya di tahun 2017, saya mengikuti jalan-jalan wisata halal ke tiga negara. Anggaplah tiga sampai empat negara. Ke Mesir, ke Yordan, ke Palestina. Nah itu saya menggunakan namanya adalah wisata halal Indonesia. Dan itu Masya Allah luar biasa. Memang betul ketika sholat kita sholat, berhenti sholat, makanan semuanya halal dan berbagai macamnya. Jadi memang ada rasa kepuasan. Memang biasanya rata-rata memang jalan-jalan atau wisata-wisata ke daerah-daerah tertentu di Timur Tengah itu memang dikuasai oleh non-muslim. Nah jadi ini Masya Allah luar biasa. Jadi dengan mengikuti wisata halal, kita berjalan satu grup muslim, lalu kemudian kita mendapatkan kenyamanan dari sisi hotel, sholat, makanan. Jadi itu Masya Allah luar biasa. Nah berbeda juga ketika saya melakukan perjalanan ke negara non-muslim misalnya. Nah jadi itu akan berbeda. Masya Allah luar biasa bagi saya. Meskipun jalan-jalannya menggunakan wisata muslim, tapi ke negara non-muslim. Nah disitu kadang-kadang tempat sholat dan berbagai macamnya. Meskipun sekarang sudah mulai ya. Seperti di Korea, di Jepang, di Thailand, dan berbagai macamnya. Meskipun kadang-kadang di satu tempat, kadang-kadang saya maksain juga kadang-kadang. Pernah juga saya sholat di tangga, di sebuah negara non-muslim ya. Itu saking saya dorurat. Jadi Masya Allah luar biasa. Cari itu muter-muter keliling, sulit juga kadang-kadang gitu ya. Jadi waktu sholat sudah gimana, mau di jamaah nggak bisa, ya harus sholat. Kadang-kadang kita terpaksa kadang-kadang di negara non-muslim. Tapi kalau di negara muslim, insya Allah banyak sekali masjid-masjid dan masjid sholat. Nah Bapak-Ibu sekalian, Nandi Rahmati Allah, apa dasar hukum mengatur wisata halal ini? Pada tahun 2016, Dewa Syariah Indonesia Majlis Sulama mengeluarkan patwa 108 di SNWI 2016 tentang pedoman penyegaraan para wisata berusaha ke syariah. Aspek para wisata yang diatur di dalamnya antara lain adalah hotel, spa, sauna, masjid, objek wisata, dan biro perjalanan. Nah lalu kedua apa? Yaitu Kementerian Para wisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan Peraturan Menteri No. 2 tahun 2014 tentang pedoman penyegaraan usaha hotel syariah. Peraturan Menteri ini dikeluarkan berusahaan notak kesepahaman dan berbagai macamnya itu antara Kementerian Para wisata dan Ekonomi Kreatif dengan Dewa Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia. Nah dan tentang pengembangan dan sosialisasi para wisata syariah. Secara umum Peraturan Menteri di atas memberikan pedoman dan standarisasi penyegaraan usaha hotel syariah. Namun pada tahun 2016 Peraturan Menteri No. 2 tahun 2014 ini dicabut dengan Peraturan Menteri Perusahaan 11. Ini hampir sama dengan kasusnya tadi yang di hotel syariah. Tapi kita ingin lihat sebenarnya tentang patwa DSN ini. Nah Bapak-Ibu sekalian kalau kita perhatikan di patwa DSN ini Bapak-Ibu bisa lihat. Ini pengen dilihatkan sama Bapak-Ibu sekalian patwa DSN. Nah ini patwa Dewa Syariah Nasional MUI tentang perwisata prinsip syariah. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah kita lihat terus. Ini dasarnya. Nah memutuskan. Nah di sini memutuskan tentang pedoman penyegaraan perwisata berdasarkan syariah. Pertama wisata. Apa yang dikatakan wisata adalah kegiatan perjalanan lakukan seseorang, sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk kreasi dan berbagian penyegaraan. Lalu wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Parwisata adalah berbagai macam kegiatan dan berbagai macamnya. Lalu kemudian diselesaikan syariah. Nah yang paling penting bagi saya adalah Nah kalau kita perhatikan, dari semua itu setidaknya berkaitan tentang tiga ini Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama kontrak jasa syariahnya. Jadi kalau tadi Sopi bertanya apa ya Pak Mta? Ya kontrak jasa syariahnya. Tentu dimulai dari kontrak jasa syariahnya. Lalu kemudian pemasarannya. Lalu etikabisnya syariahnya. Nah saya pikir kalau kita rangkum kira-kira lari pada tiga hal itu. Jadi hotel syariah ya dan berbagai macamnya ini. Wisatawan wajib berpegang. Ini sebentar. Teguh pada prinsip wisur syariah. Ini hotel syariah. Kita buka sampai destinasi. Kepuntuan spa. Biro perjalanan. Nah pemandu wisata syariah. Nah jadi pada dasarnya saya perhatikan tiga hal itu saja ya Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi dilihat dari tiga itu. Nah siapa saja pihak-pihak yang berkaitan tentang wisata syariah ini. Wisatawannya. Biro perjalannya. Pengusaha perwisatanya. Hotel syariahnya. Pemandu wisatanya. Terapisnya. Dan semua itu diatur dalam itu. Nah Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ya. Yang menarik lagi bagi saya adalah. Wisata halal Indonesia. Nah kita kembali pada perkembangannya. Indonesia itu sudah memiliki beberapa destinasi halal. Antara lain Lombok, NTB. Kemudian Sumatera Barat dan Aceh yang sudah ditetapkan pemerintah. Sampai kini yang terbaik masih Lombok, NTB. Sejak meraih penghargaan The World's Best Halal Tourism Destination dan The World's Best Halal Honeymoon Destination tahun 2015. Nah setahun kemudian terjadi kenaikan kunjungan wisatawan ke Lombok 50%. Nah itu yang selalu saya katakan. Apa manfaatnya sertifikasi halal? Apa manfaatnya halal? Ternyata itu mampu menaikkan jumlah wisatawan jadi 50% dalam setahun. Jadi pada dasarnya itu tujuannya tadi macam-macam kan. Ada tujuannya adalah bagaimana hatinya tenang, dapat rezeki halal. Tapi ternyata juga pada akhirnya mendatangkan manfaat. Yaitu dengan naiknya jumlah wisatawan. Nah Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Apa indeks wisata halal itu? Nah kita punya IMTI ya. Atau Indonesia Muslim Travel Index. Itu merupakan gabungan kriteria dari Global Muslim Travel Index atau GMTI. Halal Travel Indicator dan HTI dan Travel and Tourism TTCR. Lalu kemudian GMTI, Global Muslim Travel Index. Nah kriteria GMTI itu ada empat. Yakni akses, komunikasi, lalu kemudian lingkungan, layanan. Nah contoh untuk akses GMTI membidik yaitu komunikasi misalnya dan visa dan berbagai macamnya. Jadi kalau Bapak-Ibu tanya, apa indikatornya yang dibuat oleh GMTI ini? Itu pertama adalah akses, komunikasi, lalu kemudian layanan. Lalu kemudian begitu pun dengan kriteria service dalam GMTI itu ada empat poin kriteria yang apa, tentang halal, asuransi, dan berbagai macamnya itu. Termasuk akses untuk sholat ya. Lalu kemudian sementara itu IMTI ditambah lagi dengan indikator-indikator lain seperti ini bagi saya. Nah Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, peringkat negara Indonesia itu pada tahun 2018 itu Indonesia nomor dua dari dunia. Malaysia, Malaysia ini memang luar biasa ya. Saya beberapa kali ke Malaysia, jadi memang luar biasa gencarnya Malaysia tentang wisata halal ini. Lalu kemudian di tahun berikutnya, 2019, kita nomor satu, dengan rangking 78 nilainya. Malaysia 78 juga, Turki 75, Arab Saudi 72, dan terus-terusnya. Nah, ya ini luar biasa lah bagi saya. 2020 belum keluar, nggak tahu saya ini ya. Saya cari datanya nggak ketemu. Apa memang selama tahun 2020 ini kita nggak pernah melakukan traveling ya. Termasuk saya, saya terakhir melakukan traveling 2019 Oktober. Setelah itu sampai hari ini, eh 12 Oktober masih, November saya masih ke Malaysia. Singapura dan Malaysia. Setelah itu, Desember sampai sekarang, only in Ciputat. Jadi Ciputat dan sekitarnya. Biasanya memang saya suka minimal one year, satu tahun itu satu negara. Jadi saya selalu membuat mimpi sama keluarga itu satu tahun, satu negara. Dan mudah-mudahan lah, sampai berapa, tergantung kayak Ibn Batutah lah, sampai mati dia dapat berapa negara kira-kira gitu. Nah, syukur-syukur lebih banyak lah satu tahun berapa negara gitu. Jadi, itu Bapak-Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak-Ibu tanya kira-kira apa sih program pemerintah ke depan. Nah, ini menarik. Ini data baru dua hari lalu. Saya ambil dari Facebooknya Mas Menteri. Mas Menteri Sandi. Ini rapat dengan teman-teman saya di KNEX. Ada Pak Emir, saya lihat, dan berbagai macamnya. Ini menjadi menarik. Nah, isu yang dibangun ini menjadi menarik ya, Bapak-Ibu sekalian. Di situ, coba Bapak-Ibu perhatikan ya. Apa di sini yang akan mereka lakukan oleh KNEX? KNEX ini kan Komite Nasional Ekonomi Syariah. Ini kan langsung dibawa presiden dan pimpinnya kan presiden dan wakil presiden ya. Yang kemarin launching gerakan uang itu. Nah, apa yang mereka lakukan di sini? Pertama, memandu muslim travel dalam pengembangan perwisata daerah. Menguatkan muslim, muslim friendly, turism. Tanpa menimbulkan perkiraan dan prasangka islamisasi. Ini menjadi menarik. Karena dikit-dikit itu islamisasi kan. Anda sudah lah, jangan ganggu wisataan kami. Kami kan sudah maju wisata kami. Ini menjadi menarik. Tanpa mengganggu ini. Lalu kemudian, integrasi, adopsi konsep muslim friendly, turism. Jadi, melakukan adopsi ya. Ini biasa dilakukan. Lalu kemudian, mendorong hadirnya sukuk, fungsi penjaminan bagi pelaku industri ekonomi kreatif. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang menarik bagi saya. Coba, ini saya sudah melakukan banyak, ya, di banyak negara ya. Alhamdulillah. Allah kasih kesempatan. Saya berdoa juga Bapak-Ibu punya kesempatan yang sama, ya, untuk mengunjungi bumi Allah ini. Niatnya adalah sederhana. Pantasi rofil arti. Bagaimana budgetnya Pak Indra minta saja sama Allah. Kadang-kadang saya juga baru punya. Kadang-kadang mau berangkat, kira-kira gitu ya. Nah, tapi satu hal yang menarik, ini coba kita perhatikan. Istilah muslim friendly ini, ini menjadi menarik bagi saya. Oke, saya akan bukakan sama Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini. Di dunia ini namanya macam-macam, Bapak-Ibu sekalian. Ada namanya halal turism. Yaitu halal turism dapat menjadi selling point untuk bagi umat Islam, muslim di negara-negara modernitas non-muslim. Nah, kita bisa perhatikan. Nah, siapa yang menggunakan istilah halal turism ini? Biasanya adalah halalboking.com. Lalu kemudian inilah semua, kira-kira ini ya. Ini yang menggunakan istilah halal turism. Jadi kalau Bapak-Ibu searching di Google halal turism, ya ini yang suka menggunakan istilahnya. Buat halal berbagai macamnya. Lalu kemudian ada lagi namanya muslim friendly. Apa muslim friendly itu? Wisata Rama Muslim. Nah, apa wisata Rama Muslim itu? Ya, mereka selalu menggunakan istilah itu. Nah, siapa yang menggunakan istilah itu? Kita bisa melihat di Islam Introduction Center Malaysia dan berbagai macamnya. Mereka inilah yang selalu menggunakan istilah muslim friendly. Nah, saya terakhir juga melihat misalnya seperti di Korea misalnya. Saya penasaran apa yang mereka katakan dengan muslim friendly. Oh ya, muslim friendly itu makanan banyak. Tapi nanti ditulis sedikit itu. Babi, prop. Contoh, coba saya lihatkan. Saya tadi masukkan ke video itu, nggak bisa. Nah, saya akan lihatkan sama Bapak-Ibu sekalian di video ini. Ya, oke ya. Sebentar. Selamat pagi hari ini saya terlalu lagi berserapan pagi di restoran, di sebuah resort di Monsorek ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Monsorek ini merupakan daerah yang sangat dingin sama seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, kalau sahabat-sahabat makan di restoran-restoran yang sediakan di negara-negara non muslim, maka salah satu hal yang penting saya terkasih tipnya ini adalah tetap-sahabat harus jeli kemudian melihat makanan-makanan seperti ini tulis di halal. Ya, meskipun, kalau semuanya masuk adalah makanan halal. Oleh karena itu, tetap fokusnya pada beberapa makanan. Jangan kemudian sampai akan rasap melapar dan tidak berlalu sedih melihat gimana yang halal-makanan. Sekali lagi, salam makan dan sayang, enjoy trip, enjoy halal, halal makanannya, halal minumannya, dan jangan lupa sholat. Karena Allah yang memberikan kita nafas, Allah yang memberikan kita rezeki. Nah, saya pikir itu ya, jadi begitu banyak makanan, tapi kemudian mereka cuma tulis kecil saja. Nah, dalam istilah mereka, itu sudah ramah muslim. Gue sudah ramah muslim sama NT, gue kan sudah kasih tahu, meskipun kecil ya dia. Saya pun tuh kadang-kadang tahu dari anak saya, anak-anak biasanya lebih jeli ya, dibandingkan bapak-bapak kira-kira gitu. Kalau saya mah sudah sibuk sendiri kalau sudah traveling itu. Nah, kata anak saya, tuh ya tuh, tuh hati-hati dan makan tuh, dia bilang. Nah, kita kalau lapar dan tidak hanya satu hotel, hampir semua hotel, ya saya berganti hotel ke hotel-hotel lain, ya sama kasusnya gitu. Nah, yang repotnya kadang-kadang kita kalau di negara non-muslim, ya itu di bandara. Di bandara itu, ya apa yang terjadi? Ya, minum air putih saja pada akhirnya, yang memang pasti halal kira-kira gitu kan. Jadi, di atas pesawat, you want to choose, dia bilang kan, nanti pilih apa nih? Ikan atau babi? Nah, kan itu kira-kira. Jadi, waduh, saya bilang kalau naik pesawat. Jadi, beruntunglah Bapak-Ibu sekalian, kalau traveling ke Brunei, itu asik bagi saya. Seperti kita naik pesawat ke Saudi, pakai doa dulu, ya. Pakai macam-macam, Masya Allah, luar biasa. Nah, ya jadi ada beberapa pesawat. Tapi kalau naik pesawat yang ke negara non-muslim, ya sudah lah. Kita memang harus, kadang-kadang bisa ya, pesan dulu ya. Sebelum naik pesawat, kita minta yang halal, kadang-kadang begitu. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu kemudian kita lihat, ada lagi istilahnya ramah keluarga. Tadi namanya Muslim Friendly. Yang berikut adalah Family Friendly. Ini ramah keluarga. Nah, ini adalah biasanya cocok bagi usatawan Muslim dari Timur Tengah. Negara-Arab lainnya. Nah, jadi sudah ada beberapa istilah, tadi sudah tiga ya. Lalu kemudian, siapa yang menggunakan ini? Abu Dhabi, Global Islamic, Economic, dan berbagai macamnya. Al-Jauhara, Hotel Dubai, dan berbagai macamnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat hasil searching di Google, nah ternyata kategori rata-rata lima tahun terakhir itu adalah halal itu paling banyak. Halal itu sekitar 32, Family Friendly 3, Muslim Friendly tidak terlalu itu. Lalu kemudian Islamik, sekitar 63. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi misalnya perbandingan data Google Trending untuk umum Indonesia misalnya, nah itu lebih pada halal. Nah, kalau kita lihat wisata dunia ini, seluruh dunia, itu rata-rata halal juga. Jadi mereka tidak terlalu halal atau Islamik kira-kira. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau wisata, apa? Masih tetap halal juga. Lalu kemudian hotel di dunia, itu halal. Lalu kemudian Family Friendly, lalu kemudian Islamik. Nah, lalu kemudian hotel Indonesia, orang cari apa ya? Hotel halal. Lalu kemudian Islamik. Nah, untuk umum dunia, kita bisa lihat yang Islamik itu di beberapa benua ini bisa kita perhatikan. Lalu kemudian Family Friendly, ya paling di beberapa negara itu. Saya pikir itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kira-kira Bapak-Ibu suka yang mana nih kira-kira? Yang halal, syariah, kemudian Muslim Friendly, ada kemudian Family Friendly. Nah, apapun namanya yang penting, halal lah ya, kira-kira gitu ya. Bagi saya, kalau jalan-jalan ke banyak negara itu, yang paling penting itu bagi saya bisa sholat. Contoh misalnya, saya pernah kadang-kadang, ya mungkin Bapak-Ibu sudah banyak juga negara Bapak-Ibu kunjungi. Kadang-kadang malu ya. Bapak-Ibu sudah mungkin puluhan negara, mungkin ya. Seperti Ustaz Abdul Rahman, yang lain mungkin ya. Ustaz Maimun ya. Atau Ruhaidah juga sudah banyak juga negara dia kunjungi. Nah, saya pikir yang paling penting itu adalah sholat. Seperti Singapura, dulu nggak perhatian Singapura. Tapi sekarang Singapura, Masya Allah, luar biasa. Ada tempat sholat, Bapak-Ibu bisa naik ke lantai dua itu. Lalu ke Hong Kong, juga begitu. Ada gate berapa, saya pernah itu sholat. Hong Kong yang non-Muslim juga. Dan banyak lagi di beberapa negara, saya pikir sekarang sudah tidak sulit bagi kita mencari mushalat atau apa. Karena mereka, sekarang itu tujuan mereka, yaitu tadi, to get money kan. Untuk mendapatkan uang kan, dari namanya, istilahnya adalah Muslim Friendly. Nah, jadi ya, rahmatan lil muslimin atau rahmatan lil alamin. Yang mudah-mudahan rahmatan lil muslimin wa rahmatan lil alamin. Nah, saya pikir itu ya Bapak-Ibu sekalian ya. Ini menyambung mata kuliah kita minggu lalu, yaitu tentang Muslim Friendly, hotel syariah, dan Muslim Friendly di hari ini. Silahkan, saya pikir. Kita masih punya waktu untuk diskusi. Masih ada sekitar setengah jam lagi.